minimal kalau saya itu kalah alim dari Buya al-Rawzi yang minimal tidak kalah kentir lah gitu lah karena soalnya kalau kealiman Buya al-Rawzi jelas hai hata-hai hata lah jauh nah kemudian yang kedua washania al-intimah ilan ulama alladhinahum warossadul amdiya shalawatullahu wassalamu alayhi wa ajumain nasab yang kedua adalah nasab yang tersabung terhubung sampai kepada ulama alladhinahum warossadul amdiya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim inna nahnu nuhyil mawta wa naktubu maqaddamu wa akharahum wa kulla shaykin ahsainahu fi imamin mubi al-ayah amma ba'du hadrakal muhtaramin para masyaih para kiai para habaib wabarakusus abah alima syuri yang kita sama-sama minta kepada Allah mudah-mudahan Allah jaga kesehatan beliau panjangkan umur beliau dalam kebaikan dan ketaatan hadir di tengah-tengah kita habib anis bin sahab memandang wajah beliau saja adem saya yakin cito harjo panas lihat habib anis jadi adem hadir di tengah-tengah kita guru kita semuanya buya ar-rozi hashim yang saya jujur saja sebenarnya gak penting lagi saya untuk memberikan ceramah karena ada kaedah izawujudulma batolat tayamun ini sudah gak penting lagi tayamunnya serta para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah para pejabat yang berkenan hadir ini jadi abah halini repot semuanya pejabat anaknya bupati menantunya bupati anaknya DPR RI jadi jangan kaget kalau karangan bunganya dimana-mana banyak karena ada yang kirim atas nama bupati cito harjo ada yang kirim atas nama bupati gresik dan lain sebagainya bapak ibu warga masyarakat cito harjo rahimakumullah beli lingkau bagulai perawan perawannya ayu bokongnya lemur hai orang cito harjo yang cantik dan tampan izinkan aku mengucapkan I love you jujur saja abah ali ini saya dikaruniai Allah untuk mengenal beliau saat haji tahun 2015 beliau membahas tentang imam abu hasan azadi beliau menggambarkan kepada saya abu hasan azadi ini tokoh tasawuf ahli sufi tapi juga kaya persoalannya hari ini di kalangan orang NO itu satu bapak ibu kiai kiai NO itu mencontoh sufinya imam abu hasan azadi tapi tidak inilah ciri-ciri wang deso ono dron malah dada-dada goblok goblok kamu diem saja biar kelihatan artistik beliau malah dada-dada muah muah satu kebetulan saat itu saya ketemu mengurangi karena menurut orang-orang orang ini mohon maaf ummi tidak bisa membaca tidak bisa menulis tapi beliau ini doanya mustajabah saat itu saya dikasih doa begini nak saya tahu kamu itu tidak alim tapi kamu banyak disenengi sama abu hasan azadi percaya tidak percaya bapak ibu setelah perjumpaan saya dengan abu hali kemudian saya mendapatkan ijazah ini tahun 2015 tahun 2017 saya kembali haji kembali ketemu sama abu hali saya tunggu ya saya haji yang terakhir tiga kali semuanya dilalah bareng abu hali tahun 2017 saya kembali haji saya lebih dekat dengan beliau tahun 2018 setelah saya betul-betul mendapatkan keberkahan itu tahun 2018 orang Indonesia akhirnya mengenal gusmitah gara-gara ceramahnya di lokalisasi dan klub malam bersama para begeng waktu itu tahun 2018 sekedar informasi Habib saya itu masuk lokalisasi di Doli tahun 2001 saya masuk lokalisasi di Jogja tahun 2009 2000 masuk klub malam seluruh Indonesia mulai tahun 2006 setelah gempa bumi dibantul nah maka saya itu sebenarnya paling malu kalau ngomong haul ngomong nasab karena saya ingat betul mbah saya itu orang hebat tapi saya malu kalau ngomong mbah saya ketika Imam Al-Ghazali mengatakan kemuliaan nasab itu bisa dilihat dari tiga hal yang pertama ulaha al-intiha'ila syajarati rasulillah sallallahu alaihi wasallam falayu'adilahu syai'un nasab yang langsung terhubung kemuliaannya sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini gak ada lawan makanya guru saya Habib Lutfi itu mengatakan sama saya kamu hormati karena nasabnya bukan karena nasibnya karena nasab tidak berbanding lurus dengan nasib apalagi dengan nisop kadang-kadang nasabnya bagus nasibnya kurang bagus nisopnya juga pas-pasan sama hanya tahun 2021 saya ceramah di gereja waktu itu diajak gubernur Jakarta peresmian gereja di Jakarta saya pulang langsung dihajar miftah kafir saat itu saya mikir kenapa saya dihajar ternyata bukan karena beda pendapat tapi karena beda pendapatan maka mohon maaf Habib mungkin kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda buya saya itu sebenarnya malu kalau disuruh ngomong di hadapan para habaib yang kemudian membuat saya berani itu Habib Lutti kebetulan mamah salmah itu masih bau nasab dengan saya garwa beliau tapi saya jadi ingat ketika beliau mengatakan nak kamu baca pendapatnya Sayyid Abdullah Al-Haddad yang terkait dengan para habaib Hendaklah bagi setiap orang Islam untuk meneguhkan rasa cintanya mahabahnya penghormatannya kepada para habaib sewajarnya dan tidak berlebih lebih lebat makanya kita memandang kayak habib angstnya asik wajahnya ganteng walaupun followernya banyak saya saya itu tadinya agak ngeran serah masanya di atas panggung itu ngomong yang agak Jawa Timuran sampai satu ketiga saya nonton tausiyahnya Abba Hali bersama Habib Seh tentang resep rumah makan laris itu ceramah beliau paling viral santri-santri pas dihafal dan itu beliau sampaikan dihadapan Habib Seh bin Abdul Qadir Asakov waktu itu saya jadi mikir Abba Hali yang sepuh masih berani seperti itu masa saya tidak jadi saya punya sanat kalau saya ngomong agak kasar agak sadu kalau bu yang kan orangnya lembut wajahnya adem berbanding 180 derajat dibandingkan saya ya karena guru saya Abba Hali kemarin saya diwawancara sama beberapa wartawan di Jakarta Gus Gus Miptah itu kalau pengajian di Jawa Timur kok identif dengan kalimat danco saya jawab iya kenapa karena saya punya alasan yang pertama menurut saya danco itu bukan kalimat kotor karena saya tahu sejarahnya saya pernah ke Belanda siapa itu danco kemudian yang kedua kenapa saya ngomong danco dalam rangka mempertahankan kearifan lokal jangan sampai kalimat ini diaku-aku oleh Malaysia karena kan sekarang mohon maaf para kiai bu ya kan sekarang semuanya diaku-aku Malaysia bu ya reyok Malaysia wayang Malaysia ya mungkin wayang diaku-aku Malaysia bisa jadi karena di Indonesia wayang dianggap haram kemudian kalau hari ini tidak ada yang sering ngomong danco saya khawatir danco ini akan diklaim sebagai milik Malaysia makanya saya ngomong danco dalam rangka mempertahankan kearifan lokal the local wisdom ya bahaya minimal kalau saya itu kalah alim dari bu ya arosia minimal tidak kalah kentir lah gitu lah karena saya kalau nyanyi kealiman bu ya arosia jelas hay hata hay hata lah jauh nah kemudian yang kedua nasab yang kedua adalah nasab yang tersabung terhubung sampai kepada ulama kemudian yang ketiga al-intima ilah ahli sholah ilmas hur wat taqwa nasab yang tersambung sampai kepada orang-orang sholah yang masyur nah habib lutfi itu mengatakan le kalau kamu habib jelas bukan iya bah uang hidung saya gak begitu mancung kok tapi saya sering bilang loh orang jawa itu gak kalah hebat daripada orang arab loh buktinya apa banyak orang jawa yang namanya arab gak ada orang arab yang namanya jawa orang jawa namanya gus ali masyuri arab orang jawa namanya miftah maulana habibur rahman arab tapi gak ada orang arab namanya payjo itu gak ada manis muka ismi habib payjo habib itu ya habib habib anis lembut makanya saya lihat abah ali tersebut saya bangganya minta ampun karena saya beberapa kali lihat video beliau agak sakit ya Allah ikut sakit ikut sakit rasanya makanya kita berdoa sama-sama untuk beliau dijaga kesehatannya tapi saran saya itulah kalau pengen punya anak dikasih nama arab tolong konsultasi kepada orang yang ngerti bahasa arab kayak buya kayak abahali kayak bib anis jangan ngawur nanti kasih nama anak arab semaunya gak tau artinya malah bahaya abahali saya punya anak namanya siapa bahasa arab siapa muhammad jahannam mumpah mati mati padahal ayuhasina ismau idawulida anak harus mendapatkan nama yang baik kenapa karena antum tad'auna yawmal kiyamati biasma'iku nah kalau ngomong soal nasab tadi itu a'rifu angsabakum tasilu arhamakum kita harus ngerti makanya orang jawa itu punya istilah dari nomor satu namanya anak sampai nomor 18 namanya trahtu merah kan ada istilah tuh anak putu buyut canggah apa lagi pak wareng udeg-udeg gebok sodor gebok sinti beneran sampai nomor sekian itu menyok-menyok terus kemudian trahtu merah nah saya alhamdulillah karena mendapatkan keberkahan guru-guru saya seperti abahali saya hafal sampai urutan ke 18 saya jarang sekali ngomong soal nasab karena saya malu karena saya ingat betul generasi yang paling jelek itu siapa generasi yang ketika ada orang hebat dia mengatakan mbah saya lebih hebat daripada orang ini bahku orang hebat makanya kayak anak-anaknya abahali ini berat secara psikologis abahnya macan artinya apa anak-anaknya ini beban mental makanya Gus Mudar itu pinter kalau mau bersaing jadi kiai berat makanya jadi bupati selamat menikmati Terima kasih.